Sekarang nih, lagi heboh-heboh nyolur, nih tindakan-tindakan asusila terhadap perempuan nih. Kayak informasi selanjutnya nih. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana atau DP4KB Tanjung Jabung Barat, mencatat dari Januari sampai 13 Juli terdapat 12 kasus yang terjadi pada perempuan anak nih. Yang mayoritas adalah kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabit Pemberdayaan Perempuan DP4KB Tanjung Jabung Barat, Desi Hariati nih. Nah ini, ini kalau, kalau di motor nih, kan katanya ada juga tuh, Bang Jek dengar nih. Katanya pembegalan payudara nih. Nah, buat lulur-lulur, khususnya perempuan nih, kalau berkendara hati-hati. Hindari tempat-tempat sepi. Carilah tempat-tempat yang rame lulur, supaya terhindar dari yang namonyo. Nih, kasus ini nih. Kita pantau, di pantauan. Bang Jek. Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana atau DP4KB, terdata 12 kasus yang terjadi terhadap perempuan. Dari 12 kasus tersebut berbeda-beda, yakni dari kasus pelecehan dan kekerasan seksual, serta pesikis dan juga KDRT. Dijelaskan oleh Kabupaten Pemberdayaan Perempuan DP4KB Tanjung Jabung Barat, Desi Haryanti, bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan memang kerap terjadi, dan pihaknya juga berhasil menangani kasus tersebut sesuai aturan. Desi mengatakan pihaknya selalu menyelesaikan kasus dengan duduk perkara hingga tuntas, terutama terhadap para korban kekerasan rumah tangga. Diakui Desi, bahwa dari 12 kasus tersebut, rata-rata merupakan kasus pelecehan seksual, yakni terdapat 8 kasus, pesikis 3 kasus, KDRT 1 kasus, dan lainnya 1 kasus. Meski demikian, Desi mengatakan jika dibandingkan tahun lalu, kasus kekerasan perempuan justru selingat meningkat dari tahun lalu yang hanya sebanyak 8 kasus. Dirinya juga berharap tidak ada tambahan kasus lagi ke depannya. Di bidang kami, di bidang, khususnya di bidang pemberdayaan perempuan, itu kasus-kasus yang sudah pernah ditangani di tahun 2022, dari bulan Jarmai sampai 13 Juli 2022 itu ada 5 kasus. Ada 5, yaitu seksual, kekerasan terhadap pemberdayaan itu, dalam bidang seksual itu ada 8 orang, yang terdiri dari laki-laki satu orang, dan perempuan tujuh orang. Nah, itu tanda kekerasan yang sempat dari pesikisnya. Pesikis itu jumlahnya tiga orang, dengan laki-laki dua orang, dan perempuan satu orang. Lebih lanjut, Desi menambahkan terkait maraknya kasus begal payudara terhadap perempuan yang terjadi di kota Kuala Tunggal. Ia mengimbau kepada perempuan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berkendara, serta memilih jalan yang ramai untuk dilewati, sehingga terhindar dari begal payudara. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.